Hei-hei Pinat Gengs, baru-baru ini perusahaan makanan cepat saja McDonald's mengeluarkan paket spesial yang berkolaborasi dengan boyband BTS dengan nama BTS Meal. Sebelumnya, McD juga sempat bikin edisi Travis Scott dan ternyata laris tuh di Amerika. Nah, karena banyaknya army di negara ini, produk makanan tersebut pun juga laku keras tuh. Sejak hari pertama, banyak gerai McD yang penuh dengan antrian. Wah-wah, gede banget ya antusiasmenya. Isi paketnya sendiri terdiri dari tiga macam, guys. Ada chicken nugget, kentang goreng, dan juga Coca-Cola. Yang bikin spesial adalah ada saus sweet chili dan cacun yang biasa dijual di gerai McD Korea Selatan sana. Gak hanya menunya, ternyata bagi beberapa orang bungkusnya sangat berharga tuh, sampai akhirnya gak mau dibuang. Bahkan banyak orang kreatif yang mengolahnya jadi merchandise lho. Misalnya, tiktokers bernama Ed Saizen Creation ini, guys, yang mengubah bungkus saus jadi gini. Gak mau kalah? Tiktokers lain dengan username edariza613 mencoba bikin tumbler custom dengan kap bekas BTS miltuh. Wih, boleh juga tuh. Selanjutnya ada juga nih, tiktokers bernama Audibulan yang memanfaatkan box-nya buat jadi casing HP. Begini nih tutorialnya. Wah, jadi cakep ya. Apa mungkin karena HP-nya mahal ya? Hihihi. Yang terakhir, datang dari akun TikTok at Aynarchop nih, guys. Yang mencoba bikin bungkus BTS mil jadi sebuah bingkai foto yang keren. Coba yuk kita lihat gimana sih caranya. Beuh, kreatif banget mbaknya. Bisa kamu coba di rumah nih, guys. Bungkus BTS mil kayaknya emang berharga banget tuh. Mengingat paket tersebut dijual terbatas. Saking berharganya, banyak orang yang menjual bungkus bekas tersebut di online shop dengan harga ratusan ribu lho. Weleh, weleh. Nah, nasib sial menimpa perempuan bernama Wianisa ini, guys. Udah capek-capek dapetinnya, ia nemuin kap BTS-nya malah dipakai buat naro cacing tuh. Gak taunya, itu ternyata ulah dari ayahnya yang gak ngerti. Hihihi, yang sabar nyembak. Habis rilis, terbitlah review. Begitulah yang terjadi pada BTS mil, guys. Banyak orang yang bikin konten-konten menjelaskan gimana sih rasanya paket MACD tersebut. Nah, konten dari pemuda Malaysia yang satu ini kayaknya sih yang paling lucu nih. Coba kita lihat gimana reviewnya. Loh loh, mukanya langsung jadi opak Korea tuh. Kayaknya kamu harus makan tiap hari deh mas. Pada juri MasterChef juga gak mau ketinggalan nih, nge-review makanan viral ini. Dalam akun Twitter pribadi Chef Arnold, ia mengunggah foto sedang mencoba BTS meal dengan rekannya Chef Renata. Kalau baca captionnya sih, ia menulis, Dah, gini doang. Menurut kalian, maksudnya enak atau enggak ya? Gak ketinggalan, ia juga mengupload foto Chef Jonah tuh, yang terlihat lagi nyobain BTS meal. Bukannya penasaran sama reaksinya, netizen malah menyayangkan kotaknya tuh yang udah penyok. Hihihi, adek-adek aja deh. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Nah, kalau Pinats Gang sendiri udah nyobain BTS meal belum? Yuk ceritakan keseruan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.